Persik kediri resmi melepas striker mudanya Emre Duan. Selain Emre Duan, Persik turut melepas dua pemain belakang yakni Emre Valdi dan Vandri Imbiri. Hal ini disampaikan oleh Arief Syahifudin sebagai direktur Persik kediri. Meski tidak mau menjelaskan secara gamblang mengenai pemutusan kontrak ini, namun Arief Syahifudin hanya mengucapkan sebuah ucapan terima kasih dan berharap ketiga pemain tersebut dapat sukses bersama tim lain. Diketahui pada putaran kedua lalu, Emre Valdi menemani Emre Duan yang secara bersamaan dipinjamkan ke Dewa United, sementara Vandri Imbiri dipinjamkan ke Persik Tatangeran. Emre Duan saat itu dipinjamkan Persik kediri ke Dewa United lantaran pemain berusia 22 tahun itu kurang memiliki pendidik bermain. Alhasil opsi peminjaman itu dipilih oleh manajemen Persik agar Emre Duan mendapati banyak milik bermain bersama tim lain. Emre Duan yang mulai bergabung dengan Persik dari PSIS Semarang pada medium Mei 2021 dan sempat digadang-gadang menjadi striker andalan Persik kediri, justru kesulitan menembus tempat utama. Pada musim 2021-2022, Emre Duan kalah bersaing dengan Yusef Ezejari. Kemudian pada putaran pertama musim 2022-2023, Emre Duan kalah dari penyerang asing Joe Anderson, serta para penyerang muda lainnya seperti Kelly Sroyer maupun Randy Juliansyah. Pada putaran kedua, Emre Duan akhirnya dipinjamkan ke Dewa United untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Namun di Dewa United, Emre Duan hanya berkesempatan tampil 4 kali. Sementara itu, Vandri Imbiri yang didatangkan pada Bursa Transformer Mei 2022 dari Madura United. Awalnya diharapkan mengisi satu slot di posisi jantung pertahanan Persik kediri. Saat itu, Vandri Imbiri didatangkan karena dianggap mampu menjadi tumbuhan Persik kediri di lini belakang. Namun, cedera hamstring yang dialaminya sebelum laga perdana Liga 1 membuat Vandri Imbiri gagal tampil maksimal. Sepanjang putaran pertama musim lalu, waktunya banyak dihabiskan untuk perawatan dan pemulihan. Akibatnya, Vandri Imbiri hanya bermain sebanyak 2 kali bersama Persik kediri. Sebuah pemikiran yang sama juga dilakukan Persik kediri untuk meminjamkan Emre Valdi dengan tim lain. Dari Kediri, Aziz Galuh melaporkan.